Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, mengimbau para petani sawit untuk tidak menjual tandan buah segar TBS dan minyak sawit mentah CPO secara mentah, melainkan mengolahnya menjadi produk jadi agar memberikan nilai tambah di dalam negeri. Pesan ini disampaikan Jokowi saat meresmikan pabrik minyak makan merah di Pagar Merbau, Kabupaten Deliserdan, Sumatera Utara, pada tanggal 14 Maret tahun 2024. Pemerintah kini mendorong produksi minyak makan merah berbasis kooperasi, yang diharapkan menjadi alternatif bagi minyak goreng yang diproduksi oleh industri besar. Minyak makan merah, atau refined palm oil, berbeda dengan minyak goreng biasa karena tidak melalui proses penyulingan atau bleaching, sehingga memiliki warna merah terang. Jokowi menegaskan bahwa hilirisasi ini penting agar petani sawit, yang menguasai 40,5% dari total 15,3 juta hektare kebun sawit di Indonesia, dapat memperoleh nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan. Pabrik percontohan yang diresmikan ini diharapkan dapat mengolah 10 ton CPO setiap hari dan menghasilkan sekitar 7 ton minyak makan merah per hari, membantu menstabilkan harga TBS yang sering berfluktuasi karena produk diolah menjadi barang jadi. Terima kasih telah menonton!